Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di malam ini Untuk edisi malam ini kita menjelaskan sedikit banyak tentang Backwards di media filter Dimana itu backwards peranannya sangat penting sekali Terutama di kolam koli kesayangan kita Yang masih manual Tidak menggunakan sistem atau metode modern Seperti dengan RDE, kotari, dan filter Itu sangat penting Jadi disimak untuk serinya tentang backwards Yang pertama saya jelaskan tentang fungsi backwards itu apa Manfaatnya apa Nah mungkin para sobat koi dimanapun anda berada sudah pada paham Jadi saya hanya mengulas tentang pentingnya backwards Yang pertama menjaga untuk stabilan air Agar air stabil tetap sehat Ikan pun sehat Tumbuh dengan tepat Walaupun kecepatan sehari 8 kali 9 sampai 10 Kalau di kolam saya Jadi minimal backwards Satu minggu itu satu kali Untuk chamber pertamanya Karena Satu minggu itu kotoran sangat banyak sekali Jadi penting sekali untuk di backwards Dimana kedua fungsinya backwards ini sendiri Agar ikan sehat terhindar dari amoniak Atau racun Yang dikeluarkan dari peces atau kotoran ikan Jadi penting sekali Dan wajib diingat Untuk para penghubi Backwards itu penting Dimana Untuk yang kolam yang masih manual Seperti kita Kiri-kiri kolam harus di backwards itu Kayak gimana sih Kalau di tempat saya Gampang untuk Melihat kolam itu Kapan wajib di backwards Dengan cara Ya dari steamer kolam Yang harusnya tadinya berputar Dia berarti setiap tidak berputar Itu menandakan Kotoran di Kember pertama sudah penuh Dan wajib di backwards Kalau tidak backwards Amoniak akan Melanda kolam kita Menyerang Koi kesayangan kita Ikan pun Menjadi tidak sehat Gampang sakit Timbulnya Aero Monas Yang sudah Saya jelaskan Atau saya upload Videonya Aero Monas itu Sangat Bahaya Bisa menyebabkan Kematian Masal Untuk Koi Kesayangan kita Daripada mengobati Lebih baik kita mencegah Luangkan waktu Sebentar ya Seminggu sekalilah Untuk sisi media filter Terutama filter Satu Yang mekanis Itu wajib dibersihkan Jangan sampai Tidak dibersihkan Karena efeknya Akan Mempengaruhi Kepada Ikan Bisa di lihat Timur Di kolam saya Yang harusnya Dia berputar Tidak berputar Menandakan Kolam harus di Backwash Untuk chamber Pertamanya Timur Harusnya berputar Tapi Setelah berhenti Tidak berputar Dan yang kedua Mungkin di airnya Bisa dilihat Airnya sudah Banyak Tabutnya Dan ikan pun Bisa dilihat Ikannya pada Diem aja Itu Menandakan Rumahnya Harus dibersihin Oke Untuk Backwash Mungkin bisa Kita mulai Apa aja sih Alatnya Kalau di kolam saya Untuk backwash Ini dia Bisa dilihat Alat-alatnya Selang Kedua ember Nah itu Nah itu Yang di pojok sana Setelah Itu Lobang Buang Overflow Kedalam Solokan Atau Saluran Buang Di Got Yang Dari Chamber Pertama Ini Bisa dilihat Kotorannya Sudah Numpuk Padat Sekali Ini Satu Minggu Tidak Dikuras Makanya Malam ini Saya sempatkan Untuk Mengurasnya Dan Ini Chamber Kedua Isinya Jet Jaring Layan Sudah Tidak Ada Akhirnya Guys Parah Parah Ini Ya Beginilah Namanya Kolam Manual Tidak Menggunakan Mesin RDF Tapi Tetap Semangat Jangan Lupa Oke Begos Kita Mulai Yuk Yang Pertama Kalau Di Kolam Saya Itu Gampang Kita Matikan Dulu Pompa Pompa Yang Ada Di Dalam Chamber Itu Saya Biasa Murat Hanya Harus Dimatikan Ini Biar Nah Sikrinya Banyak Tolokannya Ini Sudah Tabut Oke Oke Pompa Sudah Mati Kok Masih Jalan Waterfall Gak Apa Memang Kalau di kolam Saya Walaupun Kita Backward Filter Tetap Jalan Guys Nah Itu Bisa Dilihat Itu Tetap Jalan Karena Saya Di kolam Ini Ada Empat Pompa Empat Pompa Ini Dua Di kolam Di Dalam Kolam Dua Di Dalam Chamber Ini Ada Dua Lagi Jadi Total Semua Ada Empat Banyak Ya Guys Kompanya Empat Distriknya Boros Terus Apalagi Ini Nah Selang Ini Selang Saya Buat Ke Saluran Dari Kolam Dari Torrent Nah Ini Pompa Sudah Saya Matikan Air Baru Masuk Air Baru Masuk Ke Chamber Dua Kember Satu Penuh Nanti Yang Akan Kita Puras Yang Kember Pertama Ini Kember Pertama Ini Ini Kita Puras Kita Bersihkan Kotorannya Yang Menempel Diberas Sampai Bener-bener Bersih Baru Kita Pasang Lagi Nanti Emang Rada Ya Dibilang Paling Gampang Kalau D Mina Sampai Diku Lagi Dkit Lagi Khi Diku 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 Wow guys Kofisnya balik dulu ya Bisa dilihat ya Kotoran ya guys Nah itu anak saya Biasa Kengkeko Kengker pertamanya Oleh-oleh Kotorannya banyak sekali Ya kasih ya Kotorannya banyak Ya beginilah nasi Kolam kebohan Kotorannya banyak Maaf ya Kita bergelut dengan kotoran Sob Nanti kolamnya dulu deh Biar nggak bete Satu lagi Ketinggalan Ini dia Ketinggalan Tinggalnya Tinggalnya Banyak banget Sob Aduh Ini Airnya Sedut Kita Oke Kotorannya Wow Banyak kok Kotorannya kok Buru Banyak bener nih Kotorannya Oke Ini dia Terasnya Kita Sumpot Sumpot Kotorannya kita bersihin Sumpot Sumpot Ini yang harus dilakukan Dalam pembersihan Sember Terutama Isinya Brush Medium mekanik Sumpot Dibersihin Sesering mungkin Karena Di kolam saya Ini Matanya Banyak Sob Biar seperti itu Soalnya Maklum Mau hobi Jadi buah lain Ini dia Kita bersihin Koprek Koprek Biar rontok Semua Kotorannya Yang mau di sini Dilihat Apa ini Kotoran Apa ini Kotoran Dari Kompok Masuk ke Solokan Daburin Sampai Banyak Ini Soalnya Oke Oke Sob Coil over Semua Ini Sudah saya bersihin Aduh Geras Semuanya Beras Beras Semoga Tidak Mampet Beginilah Dari tangannya Kita pasang Aduh 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 Kita pasang Mediabras Tember Pertama Aduh Kita pasang Aduh 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 pemasangannya udah rapi nih Udah rapi kok oke akhirnya berkurang kita sambil lagi bentar pemasangnya udah rapi hai 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 ilah sok malam ini kita Aduh, backwash benar-benar melelahkan Lanjut, stop coilover Setelah malam ini Sambil menunggu air penuh Kita berbincang-bincang kembali Setelah melakukan backwash di chamber pertama Sudah terpasang untuk Brasnya, chamber pertama Ini kolam Masih menunggu air sampai penuh Cimmernya aja belum Belum saya pasang karena airnya belum lewat Itu lagi diisi airnya Sudah lah, soy Ngopi dulu, biar semangat Mantap Jadi balik lagi Yang namanya backwash tuh bohong Kalau ada yang bilang Saya tuh sebulan Atau dua bulan, tiga bulan, empat bulan Tidak pernah backwash Itu mustahil guys Apalagi kolam Persepakan Itu wajib backwash Seminggu bisa dua Kali lah Tapi di kolam saya Ya Alhamdulillah Seminggu sekali Deposnya Paling di Chamber pertama Mekanik Yaitu Brasnya kita bersihin Sampai bersih Agar airnya pes lagi Dan sistem filternya berjalan normal Karena Prinsip awal Pembuatan kolam Masalah pengipaan itu penting Sob Bentar Air hampir Ya Penuh Bentar lagi Jadi bohong itu Kalau misalkan Kolam Sebulan, dua bulan, tiga bulan Ada yang bilang Satu tahun Tidak pernah backwash Mustahil Sobat Coilover Karena Saya disini Berbicara padanya Tidak melebih-lebihkan Kolam saya Kolam Secil Ukuran hanya 2 meter 40 Chamber Ukuran 80 Kali 1 Meter 20 Tinggian air 90 cm Tidak ada 1 meter Tidak ada 1 meter Ya Kita Rawat Sistem Sistem Filterisasi Kolam kita Agar Koilnya Senang Dan Bisa Cepat Jumbo Karena itu yang kita harapkan Oke disini bisa dilihat Air sudah hampir penuh Oke top Ya semoga Channel yang saya bangun ini Bermanfaat untuk pencinta Koi Seluruh Indonesia Seluruh negeri Ataupun Dimana aja Bisa dilihat Penampakannya malam-malam Tetap semangat Backwash Agar koi kita sehat Grownya cepat Dan Sehat selalu Oke kita nyalakan pompa yuk Manjat 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 Pompa sudah jalan Air Waterfall Lumayan Bisa dilihat Steamer Sudah mulai aktif Kembali Berputar Untuk steamer Steamernya sudah mulai berputar Menandakan Menandakan Aliran Air yang masuk Ke dalam chamber Sudah lancar kembali Setelah kita depot Air sudah penuh Jadi jangan lupa Jagalah selalu Kebersihan Dan Jaga diri Di saat pandemi COVID-19 Salam sehat Untuk Om dan Tante Semua pencinta Koi dimanapun Anda gerada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton